jadi dia player kita setelah gua pikir-pikir maka gua mau ngambil remilia star mati gua mati gua mati langsung wah gila hello guys balik lagi di video gua kali ini di gameplay kita di toho big big battle kali ini kita bakal lanjutin lagi main sebelumnya gua udah pernah bilang mau main pake player baru bukan player bawaan dari gamenya nah kebetulan duit gua udah sampe di angka 10.600 otomatis gua bisa beli player baru nah gua penasaran kemarin kan gua bilang mau beli remilia atau suho setelah gua pikir-pikir kayaknya gua fix ke remilia dulu oke so kita langsung ke store dulu guys kita cek dulu alright kita ke bagian players ini dia player kita jadi dia player kita setelah gua pikir-pikir maka gua mau ngambil remilia scarlet si twin sisternya si flader scarlet oke 10.000 cu mahal lanjut alright gua udah punya pake remilia remilia scarlet langsung miskin ah gua langsung miskin guys 600 perak langsung kita tes aja kayak gimana sih pake remilia scarlet di game ini skillnya kayak apa alright remilia scarlet eh eh ya aku coba Alice gua ganti deh kita ganti guys Alice sama si ini si lili dia di spirit eh spirit lagi fairy kalau asal fairy itu punya keunggulan dia harganya nggak naik deh costnya nggak naik tapi nggak tahu deh si lili ini fairy bukan ya lupa gua dia pria atau bukan gitu gua lupa ini apa ini eh yamame ah gua nggak tahu di yamame apa tapi oh yang laba-laba ya yamame yang b b-tire ini dia laba-laba kalau skillnya kayak buat nangkep atau nggak kayak ngelock target gitu sih tapi nggak tahu deh emm sioko emm biarin deh di Alice lagi gua ganti ke lili doang sih ya ya yaudah oke let's go oke ini dia kita udah mulai cuma skill 1 dulu koakuma oh yesu bukaulah oh yesu bukaulah yesu bukaulah siap 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 oh lawan gua juga remilia dong mantap mantap kali lawan gua ramai-ramai remilia pasok odama kali ya weh udah masukin tower gue pembangunan gue kita pakai mili ya kita gua belum tahu ini kayak apa kabur lili oh dia bisa nge-heal sama oh bisa nge-random point juga lumayan sih buat balikin modal guys balikin kau udah mati dia nge-drop point juga dulu ini rumia galak sama sih gak mau nyerang apa pasukan gua malah nyerang gua punya bangunan nge-ampret kesel juga ini lama-lama baru dia ya gua tahu sih dia tank tapi agak gimana gitu ya mampus oh bisa nyakar guys wuh mantap remilia is the best nyakar loh nih astaga dihincar dong bangunan gua aduh kacau kacau woi woi sakit woi sakit sakit maju udah karat kita atur formasi oke ini lama banget matinya damage nya sedih ya ha ha damage aduh serangannya si remilia kan agak-agak lamban enggak sih ini mungkin karena kemarin abis update ya dia punya minion-minion yang kecil-kecil buat dapetin point ini tebel banget uuuh anjurin bangunan nya duit nih duit ee kombur kabur 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 Kita buka A Kita udah kebuka A Oke udah bisa buka S Oke siap Tayar S kita udah buka guys Kita siap-siap aja ntar Mati gue Mati gue Mati gue Wih dikejar-kejar Remu Oh langsung ngeheal gue Mantap Enak banget skill Ini kayaknya Remilia punya skill ya Oh mantap Skill satunya ternyata bisa Steel Steel ini ya Steel apa kayak drain gitu Steel darah Enak banget Jadi ngeconvert dari yang punya Serangannya Jadi 45% serangan jadi Darah Mantap Enak Bisa penuh lagi Gak usah balik ini mas Ngapain balik ke Andang Eh Mana War of Kain Taruh depan Bareng Utsuho Utsuho ntar pake Kalo Utsuho pake Fall of Great Stars Biar mantap Ulti udah ada Kita coba ini ultinya guys Wow Gila Ultinya Wow Mati gue Mati Lupa gue Gue ulti tapi gak ada pasukan Sama aja bohong Oh ada ginian lagi Aduh Ini emang gak bakal kuat Lawan beginian Weh gue dikacangin dong Aduh kok Dibat kok Aduh Wuh dikacangin dong Wuh dikacangin sama Utsuho Mampus Mampus Dibat kok Agak agak usus ini Ayo kita push ini Belum ada progress loh ini Karena gue yang di push dari tadi Aduh Aduh Kacau 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 Pake Swulty Kau Mati Kau Aduh Belum bisa Dia punya Fate pointnya Belum ada Masih Bintangnya baru 5 Aduh Aduh Mati Kekepung gue Oke Oke Ini Naba Amal Usu Sejajarin Nah Gini Cakep Formasinya Karena kita juga harus Gatuh formasi guys Jadi Spawningnya Dimana Pasukan kita Gak mungkin Jalannya cepet Lo taruh depan Yang jalan labah Taruh belakang Dia udah ngewar duluan Lalu baru kita Gulti nih Gulti Hah Mati Langsung Wah Gila Gulti Gulti Tapi Kita Mati Duluan Sama aja Boong Cuk Kok sedih Gue pake Yukari Sama pake Gini Gini Jago pake Yukari Perasaan Kira Milia Belum Hafal Gue Oke Siap 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 Akhir wuuh gila gak kuat habis lagi energinya wuuh gila selir waduh mati pake apa ya cepet banget sama si nir ya kayaknya berasal cepet banget langsung mati kalo ketangkep gue langsung mati gitu tapi gue gatau ditangkep sama siapa wuuh 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 udah mulainya kita liat seperti apa perang ini 84 lawan 88 ya guys oke siap kita mulai perangan ini i意 wuh dinuklir lah sama uzho mantap memboyarkan formasi Wah gila Rata guys Overpower Formasinya overpower Mantap Oke guys Thank you banget udah nonton gameplay gue barusan Ketika gue pake player baru Atau Remilia Scarlet Seperti yang kalian liat Buat gue kayaknya Remilia itu Berpotensi banget dan gue demen Sama dia punya skill satunya Dimana itu bisa Ngasilin kayak steal ya Atau bukan steal sih lebih karena convert Dia ngeconvert hasil Serangan dia Atau damage nya Itu karena 45% dari Total serangannya menjadi darahnya Jadi kayak ngeconvert serangan ke HP bar Buat gue itu berguna banget jadi gak usah bolak balik ke base Abis itu skill 2 nya itu Itu melee atau serangan jarang deket Gue enak sih ngeliatnya kombo 2 kali Dan itu ada kayak efek sedikit efek knockback musuh ya Jadi bisa mentah-mentah gitu ke belakang Sedangkan untuk ulti nya gue masih kurang jelas Karena tadi gue coba berapa kali Cuman sayangnya posisi kurang tepat sih Jadi gue mati mulu Tapi setau yang gue liatin dari tadi angkanya itu Tiap kali ulti Kalo ulti kita Itu merah-merahnya kena Minion kita Atau pasukan kita Itu kita kayak ngegen punya pasukan Tapi kalo kena musuh Itu otomatis kayak kena ngehasilin serangan lah Atau hit point Jadi ya gue rasa Sejauh ini ya Remilia bagus sih Gak nyesel-nyesel juga gue beli So untuk sementara Itu dulu yang bisa gue kasih tau Untuk Remilia Untuk selebihnya nanti kita lanjutin lagi Gameplay selanjutnya kayak gimana Kita coba cek-cek lagi Kira-kira apa sih sebenernya keunggulan yang Lebih Lebih dari si Remilia Scarlet ini Oke So guys thank you banget yang udah nonton gameplay gue kali ini Di Toho Big Big Battle Steam See you on next video guys Oke Thank you Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.